Kau gadisku yang cantik Coba lihat aku disini Disini ada aku yang cinta padamu Kau gadisku yang manis Coba lihat aku disini Disini ada aku yang sayang padamu Walau ku tahu bahwa dirimu Sudah ada yang punya Namun kan ku tunggu sampai kau mau Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Ku kan selalu sejam menunggu Untuk jadi pacarmu Jangan-jangan kau tak terima cintaku Jangan-jangan kau liraukan pacarmu Ku putuskanlah saja pacarmu Sebelumnya Dimelati Untuk Marvel Diam dulu ya Ada cash ya Di depan rumah Kamu nertai Mel, Mama gak nyangka deh Kamu bisa bohongin Mama Kamu tahu gak? Tadi itu Aditya telpon Mama Untuk nanyain kamu Kalo mau ngina gue Ngina aja gue Jangan ngina-ngina siapa lo Ada-ada A Aja lo gue sikat Tidak abis lo Mana? Kamu mau ngapain suami aku? Kamu itu sih abisnya sih Oh, sakit tau Marvel Apaan sih kamu? Berarti Ya, kamu sih kelamaan sih kerjanya tuh Jadi Aditya udah dateng Dari marah-marah lagi mukanya lihat tuh Ah, sorry Aditya tadi Soalnya kerjaan aku tuh lagi tanggung banget Jadi aku selesain dulu supaya gak ngegantung Ya, emang baju ada gantungan yang ngegantung? Hah? Gantung gantungan baju gitu Hah? Kita pulang Mel Dit, dit Kok ditinggal sih nih? Gak digandeng? Istrinya? Calon istrinya? Gue yang gandeng nih Aduh Jangan tetap Aku, aku duluan ya Jangan berantung Ah, susah deh Emang punya pacar cemburuan Emang enak Peningan sama gue Gak cemburuan Halo sayang Ya ampun Keisha Kamu mau ngapain? Ya mau jemput kamu lah Kenapa sih kamu gak seneng aku jemput Kamu marah aku jemput ya? Yee, yang ngomong gak seneng siapa? Gak ada kan? Biasa aja kok Yee Mau ngapain sih? Em... Marvel kita cari cincin tunangan yuk Ya mau tunangan siapa? Kamu kenapa sih? Setiap kita ngomongin soal tunangan Pasti kamu gak pernah serius Ya... Ya... Abis siapa yang mau tunangan? Udah Ayo Ayo Ya Dit Kamu tau gak sih? Tadi itu Marvel tuh sampe ketiduran loh Gara-gara nungguin kerjaan aku sampe selesai Gila ya nyebelin banget tuh anak Aku bangun-bangunin gak bangun-bangun juga Gue cumbit aja dia Hehehe Emel Aku dapet tiket nonton premiere film loh Aku dapet dua Dan aku dapetinnya susah banget Kamu mau kan nonton sama aku? Iya iya Aku mau kok Makasih ya Mel Dika Aurel Papa seneng Kalian rukun kayak gini Iya nih Oma punya usul Gimana kalo bulan madu kalian Kalian jalanin lagi Yang waktu itu kan gagal total Ide bagus tuh Oma Gimana kalo seandainya aku sama Dika itu ke Hawaii Seru kan? Hawaii? Hawaii is good Kayaknya Papa sama Anggi Harus kesana juga Setelah kalian kesana Papa Papa apa-apaan sih? Emangnya kenapa Aurel? Liburan itu kan bagus untuk refreshing Apalagi Papa kamu tuh kerja terus Iya Oma Tapi kita harus kawai juga Kan gak apa-apa Aurel Apa kamu mau kita pergi sama-sama? Hah? Hang Gue gak mau deh deh Mena gak usah aja aku mau jadi pergi ya Mas Biar mereka aja yang pergi kesana Menurut kamu gimana Dika? Ada apa ya sama keluarga siapa? Aku jadi kepikiran kayak gini Dika Ah Ah Iya iya Aku ke Hawaii aja Sayangnya Marvel gak ikut makan malam sama kita Kayaknya Akhir-akhir ini dia terlalu serius kerja Mudah-mudahan Dia bisa jaga kesehatannya Ma Aurel sama Dika belum pulang? Belum pak Mungkin Dika ke rumah mertuanya jemput Aurel Tapi mereka bilang sih mereka gak nginep Merati juga belum? Nah itulah pak Akhir-akhir ini tuh Merati selalu pulang malam Mama sih cuma takut dia pergi sama Marvel Lantas kenapa? Merati pergi sama Marvel kan juga gak apa-apa Dia juga orangnya baik kok Papa Papa gak seharusnya ngomong kayak gitu dong Melati kan udah punya Aditya Emangnya kenapa? Aditya juga temennya Marvel kan? Udah deh mah gak usah pikir macem-macem mah Enggak apa Pa, mama tuh sebenernya juga kasihan sama Keisha Keisha tuh selalu makan ati Gara-gara Marvel lebih deket ke Melati daripada ke Keisha Itu kan gimana kitanya ma Kalau Marvel kurang deket sama Keisha Ya berarti Keisha nya kurang pinter Ngambil hatinya Marvel Dih, susah deh ngomong sama Papa Halo? Iya, aku mau kamu selidiki apa yang terjadi sama siapa Oke Kabar aku secepatnya ya Makasih Di, kamu abis telepon siapa? Ini, aku abis telepon anak buah aku buat nyelesaian urusan kantor Jadi semua bisa selesai sebelum aku cuti Aku seneng deh Sekarang Kamu jauh lebih mendingin kita daripada pekerjaan kamu Iya dong Rel Itu karena aku gak mau komar terus sama aku Rel Entar aku keluar bentar ya Aku mau kasih berkas sama anak buah aku Jadi berkas itu bisa dikerjain malam ini juga Kan biar besok pagi semua udah beres Tapi, kamu pulangnya jangan malam-malam ya Selainya kan nanti kita juga harus pulang Iya, aku tau Aku jalan sekarang ya Iya Udah Ayam, kalau ini gimana menurut kamu? Ya lumayan deh Eh, Diet Itu Marvel Hama Keisha kan? Eh, iya Yuk, usah Terus tujukan kalau ini Hai Eh, hai Eh, kalian pada ngapain kesini? Eh, ini nih Nemenin Keisha Beli cincin, tulangan Gatau deh Mau tulangan nama siapa Marvel Melati, Aditya Kalau menurut kamu cincin ini Bagus gak ya kalau dipakai sama aku dan Marvel? Hmm? Bagus juga kok Eh, jangan nanya Adit Aku emang seleranya kadang-kadang sama Tapi kalau misalnya cincin beda Ah Nanti keba deh Kebaan deh Cicin ini Cicin ini Cicin 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 Eh, Marvel harusnya kamu nyobain cincin ini tuh di tangan keisha bukan tangan aku Ya kan sama aja Jari kamu kan sama jari kesnya sama tuh gitu Kenapa ya? Dulu waktu aku sama Aditya tunangan Terus Aditya masukin cincin ke jari aku Aku sama sekali gak ngerasain deg-degan kayak gini Kalau misalnya kamu bagus ya kesnya juga bagus Eh, gitu ya Lucu juga ya, oke ya Ya, ya Marvel Yang mau tunangan sama kamu itu Aku bukan yang melatih dimana sih? Ya kali aja melatih Yang pengen tunangan beneran sama aku ya kan? Marvel Yang bisa pakai cincin ini dari kamu cuma aku selamanya Bukan orang lain, ngerti? Hmm Sorry Aku sama melatih mau nonton dulu Kalian terusnya nyari cincinnya ya Gimana? Yah, melatih Pak Reddy Marvel Gak lucu tau gak bercanda kayak gitu? Ngapain pakai bercanda nyobain cincin itu ke tangan yang melatih? Yang mau tunangan sama kamu itu aku bukannya melatih Keisha Siapa yang bercanda? Oh Jadi selama ini kamu nganggep kalau tunangan kita ini semua bercanda cuma iseng iya? Gio Serius amat sih kerapet eh Bercanda kali Gak ngeliat mukaku nih Tuh Serius kan? Gak deh bercanda Bercanda ah Mau jadi oma Tua keriput gak? Sudah ketawa doang Ya sekarang Marvel bisa aja bikin aku kesel mah Tapi nanti setelah kita nikah Marvel akan tau siapa Keisha sebenernya Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hati Mel Kamu ini gak ngehargain aku banget ya? Kenapa coba kamu mau dipakein cincin sama Marvel? Ya maaf Dit Tadi tuh aku juga kaget Terus ya Ya aku juga gak bisa nolak Lagian aku kan juga gak mau dong bikin Marvel tuh tersinggung Ya ampun Mel Emangnya aku sama Keisha gak tersinggung apa? Mel Sebenernya aku bosen berantem terus sama kamu Aku minta kamu cuma ngehargain aku aja Coba kalo kamu di posisi aku Kamu juga bakalan kayak aku kan? Gak ngerasa dihargain? Ya Dit Aku salah Aku minta maaf ya Aku akan selalu maafin kamu ko Mel Asalkan kamu tetep sayang sama aku Masih marah ya? Aku sedih ngelit kemarin kayak gini Marvel udah deh Hari ini kamu udah bikin aku kecewa tau gak? Kapan sih kamu bisa berusaha untuk bikin aku seneng? Dikit aja usai dikit Ya ampun Keisha Iya Aku gak usah dibilang kayak gitu dengan Berusaha untuk bikin kamu seneng tau Bikin kamu gak marah Serius deh Ngapain sih kamu perlu ngomong lagi seperti itu sama aku? Gimana sih? Mana? Mana? Kenyataannya kamu selalu bikin aku sebel Bikin aku kesel Hah? Sengaja lagi Makanya Kamu jangan marah-marah dong Ntar kamu cepet tua loh Ntar aku jalan sama kamu Ntar ada sangka jalan sama tante-tante Tante-tante Keisha Gak mau kan? Hmm? Marvel aku capek aku mau pulang sekarang kamu turun Mau apalagi sih? Amina ledin ya Loh? Marvel? Kamu dari mana kau baru pulang? Iya mah Maaf ya Tadi abis jalan sama Keisha Maaf ya Mama marah ya Aku pergi sama Keisha Sampai malam kayak gini Iya? Ya gak mungkin lah Vel Kamu juga pergi sama pacar kamu kok Emang kamu dari mana sih Marvel sama Keisha? Beli cincin oma buat tunangan Gak tau deh siapa yang tunangan Loh kok kamu gitu sih? Jelas-jelas dia nyari cincin itu untuk kalian Tau deh ah Gak ngerti Aku mandi dulu ya Maaf Ntar doi pingsan lagi Yaudah kamu mandi dulu ya Ya ma Mel Tadi kamu pulang dianterin siapa? Marvel apa Aditya? Duh ma Pertanyaannya itu lagi itu lagi Gak ada pertanyaan yang lain apa Ya Mama kan cuma mau mastiin aja Iya ma Tapi Melati tuh bosen pertanyaan mama itu 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 aja Ada apa sih? Setiap malem mesti aja ada yang diributin Tau tuh pa Tanya aja tuh mama Selalu aja nanyain Aditya Marvel Aditya Marvel Lama-lama Melati tuh bisa stres tau gak? Ma Alangkah bagusnya kalo orang tua itu gak pernah ikut campur urusan pribadi anak Tuh kan ma Papa aja bisa ngertiin Melati Masa mama engga sih Kenapa sih? Kalian berdua kok jadi mojokin mama Mel Ini kan demi kebaikan kamu juga Kebaikan Melati itu Melati bisa nentuin sendiri Melati itu kan bukan anak kecil lagi ma Malu dong ma Kalo urusan kayak gini aja harus mama yang ngatur-ngatur hidupnya Melati Tapi Mel Udah lah ma Melati mau mandi dulu Gerah Papa sih Kok jadi nyalain Papa? Marvel Ma Kamu udah jauhin Melati? Ya diingetin lagi Ya biar gimana pun juga kan Tapi kan aku kan Satu kantor sama dia Jadi ya mau gak mau ya tegor-tegoran lah Mama ngerti kan Gak perlu se ekstrim itu juga kan Ya kan? Sampe gak musuhan gitu gak mungkin kan? Ngerti kan? Pokoknya mama gak mau kamu dihina lagi sama cengselva Cengselva itu selalu begitu sama mama Mentang-mentang anaknya semuanya sukses Mama selalu direndahkan Udah lah ma Jangan sedih ma Tenang aja Suatu hari Pasti aku akan membuat mama bangga sama aku Walaupun sekarang mama udah bangga kan sama aku Aku baik hati Gak sombong Giat belajar Sehat Lucu lagi Terserah Yang penting kamu harus jauhin Melati Ngerti? Iyalah ma Aku kan tau batasannya Lagipun dia kan bukan muhrim aku Aku aja dia tau batasan Gak mungkin aku ngapain Nanti Mama tenang aja ya Relax Yaudah deh Aku langsung pulang aja ya Yaudah Kamu hati-hati ya Kamu juga ya Hati istirahat ya Bye Syah Dika Syah Mau apa kamu? Aku mau bicara sama kamu Syah Lepasin Please ya Sebentar aja Syah 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 Sumpah kamu boleh berahakam aku Tapi jangan di kantor Kamu ngerti kan? Dia itu kan punya jabatan tinggi banget kan? Jangan sampai kalo masalah dia Jadi Rendah Dipandang masyarakat Dipandang teman-teman yang lain Biar-biara cuma kira-kira sama kamu Kamu ngarai-marai sama dia Kalo dirumat terserah kamu kemarin aku terserah kayak gimana Oke? Oke dong Tuana Soa ngedalemin banget sih ini kakak aku Pakai acara nasehatin soal Dika lagi padahal kan aku juga suka sebel sama Dika tapi aku seneng deh ternyata masih ada orang yang sayang sama aku kayak Marvila sayang sama aku tapi jangan hanya Adit aku sih masalahnya kadang-kadang sama tapi kalau masalah cincin beda Nanti coba deh coba ini cocok gak sih melati 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 lagi melati lagi apa sih bagusnya dia Marvila demen banget deket-deket sama Melati aku harus cari pakai apa lagi ya ampun pakai cara apa lagi buat misain mereka coba di satu kantor satu ruangan gimana cara misain dia coba ya ampun mati resi mah aku kayak gini juga karena status kita belum jelas aja kalau udah jelas aku juga gak bakal tinggal diem kok maksud kamu? ya sekarang Marvel bisa aja bikin aku kesel mah tapi nanti setelah kita nikah Marvel akan tau siapa Keisha sebenernya iya kalau anda terus begitu jangan salahkan saya kalau istri anda dan mertua anda tau kelakuan anda Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku kamu mau ngomong apa? aku harus cepet pulang aku gak mau papa marah-marah karena aku pulang telat kamu lagi ada masalah ya di rumah ngomong apa sih kamu? kamu gak usah boong sih ya aku tau kok Nika aku tegasin ya sama kamu jangan pernah lagi kamu mau tau urusan aku ataupun keluarga aku kamu tuh bukan siapa-siapa aku lagi kamu salah sih ya sampai detik ini aku masih cinta sama kamu sih cinta aku? mana buktinya? kamu aja nikah sama perempuan lain demi hata itu yang kamu bilang cinta waktu itu kondisinya gak bisa aku atasi sih ya terus sekarang kamu mau apa dari aku? kamu mau aku terus menatapi kamu gitu? terus karena kamu masih cinta sama aku kamu mau jadiin aku kamu istri yang kedua gitu? enggak Syah aku udah lah Dika cukup aku capek aku mau pulang Syah kalau kamu mau aku cerai sama Aurel aku akan lakukan itu buktiin aja aku yakin kok kamu gak bakalan bisa ninggalin hartanya Aurel itu kan siapa? kamu ngapain Syah masih disini? Rehan aku pasti kamu abis ketemu sama Dika ya? Ray tadi waktu kamu pulang tiba-tiba aja Dika nyamperin aku terus bawa aku kesini tapi aku langsung pulang aja terus kenapa kamu gak teriak aja sih? kan kalo kamu teriak jadi keluarga kamu bisa keluar semua ya aku gak sempet Ray Lagian kamu kok masih di luaran gini sih? mukanya tadi kamu langsung pulang iya tadi aku abis ketemu sama temen aku jadinya ngobrol-ngobrol dulu yaudah deh sekarang kamu aku anterin pulang ya pokoknya lain kali kosa andai kamu ketemu sama Dika lagi kamu langsung tereak ya malati tuh main kamu sarapan pagi-pagi banget sendirian lagi ya papa tau sendiri lah kalo misal pagi-pagi itu ada orang yang suka kasih aku cerama walaupun topiknya tuh sama-sama terus maksud kamu apa? ya papa tau sendiri lah kalo mama itu kan sering banget kasih ceramahan ke melati walaupun topiknya tuh sama-sama terus maksud kamu? yang suka cerama pagi itu mama aku berangkat kerja dulu ya selamat sarapan tuh kan pa gara-gara papa suka belain dia dia jadi kurang ajar tuh sama mama ya mama sebagai ibunya ya tingkatkan lagi dong ma pendekatannya sama latih pa aku mau nanya sebenernya kita lagi ada masalah apa sih? maksud kamu apa Safa? pa aku tau sebenernya keluarga kita lagi ada masalah kan? aku cuma mau kejujuran dari papa aja kok papa kamu itu kan udah tau harusnya diem aja gak usah sok pake minta kejujuran di papa kamu segala iya Syah udahlah biar papa kamu yang selesai masalahnya aku gak bisa tante udah deh pokoknya tante gak mau kalo kamu gitu lagi sama papa kamu iya 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 gimana apanya gimana apanya bahaya itu turunin aduh ini apa kau Eh mas jantungku jadi juidekan tau ibu kenapa sih bu kamu tuh apa apaan sih mas Pasal! Udah, sini ibu pijitin ya Ibu gak mau kamu jantungan sayang Kalau kamu jantungan, ibu juga ikut jantungan Bagus deh Oma sama mama rukun akrab tentram nyaman Gara-gara ini Kenapa? Pak Dika Ada apa? Sebenernya anda mau apa lagi sih menemui Syafa? Apa maksud kamu? Udah anda gak usah pura-pura deh Saya tahu, semalam anda menemui Syafa dan memaksa dia untuk ikut dengan anda kan? Mau ngapain lagi sih? Anda udah punya istri Dengar ya Rehan Apapun yang saya lakukan Itu bukan urusan kamu Kenapa bukan urusan saya? Asal anda tahu Syafa itu udah muak dengan anda Ya kalau anda mau mendekati dia, lebih baik anda ceraikan saja istri anda baru dekati dia Dan asal anda tahu Anda akan bersaingan dengan saya Hah Hati-hati ya kalau bicara Kamu mau saya pecat Silahkan saja Saya gak pernah takut dipecat Tapi ingat Saya gak akan pernah membiarkan anda mendekati Syafa Ya kalau anda terus begitu jangan salahkan saya Kalau istri anda dan metu anda tahu kelakuan anda Kenapa lagi sih kalian? Jangan bilang kalau kalian semua mau nyangkain aku kalau aku sama Marvel itu ada apa-apanya Iya ya? Kayaknya sih Emang iya kan? Cah Iya Emang kenapa sih? Hah? Eh Siska Mita Gue tahu Lo semua tuh pada Suka sama gue Tapi biasa aja dong Jangan sampai kayak gitu Kesian dong Melati Jangan iri dong sama dia Wajar lah Iya kan? Ih sembarangan kalau ngomong Tuh si Roni Suka juga kali sama lo Iya Kok gue sih dibawa-bawa? Serius mas Roni Ya ampun mas Mas Capek deh mas Hari gini masih aja sakit Eh Stop dulu ya gosipnya ya Aku ada tampon Halo Iya pak Saya sama Marvel akan segera ke ruangan bapak Fel Kita berdua dipanggil ke ruangannya Pak Surya Hah? Kita berdua? Ya Benar deh feeling aku Kita dijodohin Wuuu Maunya Dasar gatol Garuk Mulai sekarang Kamu jadi tutorial Marvel Dan mempersiapkan Marvel Untuk jadi pimpinan Royal nanti Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hal Selamat pagi pak Pagi pak Pagi Silahkan duduk Ada ya Pak Ada apa-apa Pagi-pagi Nelfon-nelfon eh Nelfon manggil-manggil Kita berdua Tapi ada tiga ya sekarang kan Ngapain sih? Papa pakai manggil Marvel segala Sama Melati lagi Saya mau kasih tau sama kalian Kalau kalian ini Adalah masa depan Royal Ah masa depan Nika Mulai sekarang Kamu jadi tutorial Marvel Dan mempersiapkan Marvel Untuk jadi pimpinan Royal nanti Ini aku gak mimpi loh pak Ini serius pak Papa apa-apaan sih pak Pagi-pagi Bikin shock orang aja Bercandanya Lihat nih Kita bertiga shock pak Ngedengar bercanda kayak gini Apa-apa Serius sedikit dong pak Kenapa-apa? Ada apa nih? Papa gak bercanda fel Papa serius Papa ingin Kamu jadi pewais Royal Pa Aduh Pa Aku cuma lulusan SMA Kuliahnya gak pernah Gimana caranya bisa coba Aku gak mungkin bisa lah pak Ya dong pak Aduh Pa Ngerti kan pak maklutaku Gak mungkin lah pak Aku gak layak pak Untuk jadi pimpinan Royal Aduh Gak kebayang lah Kamu gak usah khawatir Karena papa yakin Karena papa yakin Kamu bisa Kamu punya kemampuan itu Karena Mulai sekarang Kamu akan dilatih sama orang yang tepat Yaitu Dika Yaitu Dika Banyak banyak belajar pak Dia curiga dan benci Aku curiga dan benci sama aku Eh Saya terserah papa aja Kalau dari aku sih pak ya Kalau sekarang sekarang ini aku yakin banget Aku gak akan bisa untuk mimpin ya Oke Aku mau kayak Aku mau kayak Mungkin kalau papa Beneran pengen ngasih aku promosi untuk jadi yang pemegang Royal Terbesar Atau bosnya Royal Kasih aku waktu setahun untuk Belajar Kasih waktu setahun untuk Mengenal lebih gimana lagi Belajar Untuk Memimpin Sebuah memimpin perusahaan yang gede banget pak Sumpah Dan Ya Ya Intinya aku gak mau yang Tiba-tiba Gak ada angin gak ada hujan Aku jadi bos tuh Gak ini aja pak Maktunya yang Gak ngelewatin prosedur Aku Menurut aku aneh pak Nanti kan tuh Kasih aku waktu Baik Kalau kamu mau seperti itu Papa akan ikuti cara kamu Melati Saya minta Kamu ajarkan semua hal Yang perlu diketahui sama Marvel Dengan senang hati pak Dika Kamu juga harus bantem Marvel Iya pak Selamat Evel Gak nyangka ya Ternyata papa mau ngasih kekuasaannya sama kamu Kalo gak salah Kalo gak salah Waktu itu kamu bilang Kamu paling gak suka yang namanya KKN Tapi kenyataannya Papa dukung kamu terus Itu namanya bukan KKN Lo ngomong apa sih sob? Yah Yang KKN siapa? Emang gue mau Hah? Jabatan itu? Enggak kali? Kebetulan aja Ditunjuk dan Mungkin lo kali yang kKN Gara-gara deket sama Aurel Terus Nikah sama dia Akhirnya lo dapet ya jabatannya ya kan Terus abis itu Karena Tuhan tau aja kali Kalo gue emang orang bae Karena gue bae Jadi gue dikasih sedikit ke beruntungnya Kamu jangan sovel Aku tau kok Kamu emang mengincar jabatan itu kan Pewaris Tunggal Royal Padahal statusnya cuma anak tiri Kak Dika Kak Dika kok ngomongnya kayak gitu sih? Emangnya tadi engkau gak denger sendiri apa Kalo Marvel itu udah jelas-jelas nolak Tawarannya Pak Surya Aduh Bu Makasih ibu dibantuin ngomong Tapi di Serius di Kan gue bilang takian setahun gue kasih Waktu Minta waktu sama papa Kalo emang gue gak layak Gue janji nih Gue janji Gue gak akan ngambil jabatan itu Serius Dan kalo emang lo dikasih yang maurel Disuruh kasih Sayangku Ambil aja Royal Ambil aja gue juga gak penting Serius Ya? Kamu yakin kamu bisa? Yakin dong Ntar kan gue belajar Kan ada Melati juga yang pengen bantuin kok Kan gue juga tau diri lagi orangnya Gue gak bisa apa-apa Terus dikasih tanggung jawab yang gede Jadi kesannya gedong Gede tapi dongo Nah Aduh 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 Marvel Maafin kata-kata kakak aku ya Aku yakin Kak Dika itu pasti maksudnya Baik kok Dia tuh bukan pengen ngejatohin kamu atau gimana Tapi Ya dia pengen kasih nasehat kamu Tapi ya caranya mungkin salah Kamu gak usah ngomong kayak gitu lagi Serius deh Aku tipe orang yang kayak gak peduli banget sama kata-kata orang Serius Terus Kalo emang orang yang gak suka yaudah aku gak peduli Emang kenapa aku kayak gini Terus kalo emang Dika gak suka Bodoh amat Yang penting kan kamu suka sama aku ya Hah Senyum Berarti iya Ya Aje bakno Hmm Gak usahlah kamu ngerepotin dia lagi Ingat Eva Tony itu bukan suami kamu lagi Gak papa mas Aku akan paksa Tony untuk membantu mencari uang Sial Marvel emang biang sial buat aku Udah susah-susah aku nikah sama April Papa malah mau ngasih ke orang bodoh kayak dia Ada apa? Ini pak Hasil laporannya Kamu berhasil cari tahu tentang penguangan keluarga siapa? Apa maksudnya ini? Pak Rahman mempunyai hutang yang sangat cukup besar Sehingga harus cepat-cepat diselesaikan Kalau tidak rumahnya akan disita Baik Sekarang tolong kamu rahasiakan ini Jangan ada seorang pun yang tahu kecuali kamu dan saya Baik pak Aku akan mengatasi masalah mereka dengan dana emergency yang aku punya Ini untuk membuktikan kesiapan Kalau aku masih care sama dia Sekarang tolong kamu urus masalah ini Dananya biar nanti saya transfer Baik pak Bangi marah nggak ya? Kalau aku pinjem duit sama dia lagi Kamu Kenapa? Kaget ya? Ngapain kamu kesini? Aku mau ada perlu sama kamu Ada apa sih? Aku mau membicarakan tentang tawaran kamu waktu itu Hehehe Kamu buat keputusan Kamu pengen balik lagi sama aku He? Kamu udah bilang kan sama aku kalau misal kamu itu mau belajar Dan aku juga udah janji sama Pak Surya akan ngajarin kamu Oh kira-kira itu Kira-kira konsen nggak ya? Kalau guru kayak gini Cantik banget Ucuk Main gigit tau nggak sih? Gemes Ihhh Udah deh nggak semuanya ngomong Ayo pergi Ya ya Ngambekannya Hehehe Hehehe Apaan sih? Aku sih nggak keberatan kalau kembali sama kamu Tapi aku punya satu syarat Apa? Aku itu lagi terlit hutang dengan jumlah yang sangat besar Dan kalau aku nggak lunasin rumahku akan disita Hutang? Emang hutang berkasa apa sih? Udah lah Ton Kamu nggak usah naik-naik segala Pokoknya kamu tuh bisa nggak bantuin aku ngelunasin hutangnya? Kalau emang bisa Aku nggak keberatan kok kalau kembali jadi istri kamu lagi Tapi dari mana aku dapat uang sebanyak itu? Caranya gampang Ton Kamu minta aja sama Mbak Anggi Tapi dia itu kan uangnya banyak Tapi nggak semudah itu Fa Karena aku sebelumnya udah pernah pinjam uang sama Mbak Anggi Dan sampai sekarang Aku belum bisa balikin Kamu tuh bener-bener resep tau nggak? Tapi kamu yakin mau nolak jabatan itu? Hebat loh kamu Ya bu Aku juga males juga kali ini bos Lagipula aku pernah nonton kali Spiderman Dia bilang gini Ini In the great power Comes a great responsibility Aku baca teksnya Katanya Di dalam Kekuatan yang besar Akan timbul Tanggung jawab yang juga besar Dan menurut aku juga Aku belum ada ya Tanggung jawab yang besar Dan aku nggak berani juga Untuk menanggung Kekuatan yang besar Seperti menanggung Kekuatan di royal Aku salut loh sama kamu Ngerti nggak sih? Ternyata di dalam gaya kamu Yang super cuek Yang super jelek ini Terus Tapi kamu tuh punya Tanggung jawab yang besar Dan punya pikiran yang bijaksana Ngerti nggak sih? Kekapain Pengen banget deh beliin Buku buat Marvel Tapi modal apa ya? Ya sampe salah nih Buku indahnya pernikah Kayaknya cocok buat Marvel Siapa tau setelah Marvel baca buku ini Terus dia ngajak aku coba-coba nikah Tuh Tuh Yaudah kamu misalkan bawa aja kesana Aduh 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 Diliatin orang malu-malu minte Waduh ah Sakit gue pantat nepo Sumpah ngeboong Ya iyalah orang ketibanan buku terus Cepu deh pegang deh Sakit Enggak deh Enggak jangan dong malu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hal Jangan-jangan kau ragukan hal Jangan-jangan kau ragukan hal Terus ketibanan rak buku gitu Hahaha Lagian ada aja sih Cicillan sih Kasian banget Lo apa-apaan sih kentauin gue Emang gue badut Tapi ketauin Emang gue pelawak Iya Kenapa Beneran udah gapapa Atau aku taruhkin minyak gosok ya Mau ya Supaya lebih mendingan gitu Jadi kamu mau ngasih obat gosok di Ini aja Emang Gak apa-apa ya Aman Gak akan terjadi apa kok Ya enggak 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 Kalau disitu ya gak boleh lah Kepanasan Ini aku pikir Ini apa tuh namanya Di kaki Di kaki aku kasih minyak gosok Minyak angin gitu Oh bukan kaki-kaki sih gak apa-apa Ini yang sakit kok Gimana dong Jadi malu deh Aduh-duh anjan gue Sorry om Sore ke Mau ketemu sama Martel Iya om Kesya dateng sini mau jemput Martel Kamu hebat ya Dimana-mana Cowok yang jemput cewek Tapi ini Kamu yang jemput Martel Tapi saya Martel nolak Waktu saya mau beli dia mobil Katanya Dia mau beli Pake duit tabungan dia sendiri Bodohan amat si Martel Dibeliin mobil pake nolak Kalau nungguin Martel punya duit Kapan dapetnya Kesya sabar Kesya sabar Kesya sabar Bye Hehehe Mau kemana ha? Mau kemana? Dia pulang lah Kenapa sih? Mau pulang mau pulang mau pulang Kamu sekarang harus belajar Belajar dulu Bu Loh It's time GTG dong GTG Apaan tuh? Gotta go Ini kan jam 5 Bu Ini jam 5 udah waktunya pulang Gimana sih? Aduh gak deh gak ada Gak ada Pokoknya sekarang kamu harus belajar Kamu harus baca buku ini nih Bukunya udah aku siapin Ya ampun Baru Kamu tau gak sih Aku baru aja belajar bahasa Inggris Makanya aku tau GTG-GTG yang Masa suruh belajar lagi Ini kan udah pulang kantor Heh Marvel Kamu kan udah janji Kamu itu harus belajar Kamu cuma ada waktu 1 tahun loh Orang kuliah aja butuh waktu 4 tahun Nah sekarang aku masih harus mengajarin kamu tentang basic management Pokoknya sekarang kamu harus lebih serius dan lebih konsekuen Oke? Itu kan kuliah Bu beda Kuliah kan jam 5 udah pulang Masa aku belajar sekarang? Beda dong Terus Kamu kapan lagi mau belajar? Ya sekarang lah waktunya Aduh Ini bukan yang senarius Malah mesem-mesem ngeliatin orang Duduk Jamseng-mesem siapa sih Bu? Kamu udah buruk beneran deh Duduk gak? Duduk Duduk Marvel Relax Berapa sih? Kamu harus belajar buku dari ini dulu ya? Kira-kira kamu bisa tahan gak kalau kamu jadi istrinya Marvel nanti? Emangnya Marvel kenapa om? Kok om sebenarnya ngomongnya kayak gitu sih? Marvel itu anak yang tidak mengandalkan orang tuanya Oh Maksud om apa ya? Kesya gak ngerti deh om Dia baru aja nolak dawaran untuk jadi pewaris royal Oh gitu ya om? Iya Usaha aku emang gak sia-sia buat mendeketin Marvel Ternyata dia pewaris tunggal royal Hehehe Tapi Kenapa sama dia ditolak ya? Nah pokoknya pada intinya Kamu itu harus tetap tegas Dan kamu itu harus punya prospek sama perusahaan kamu itu sendiri Marvel? Ngerti? Marvel? Marvel! Polis! Ah copot Pasang lagi deh Malah copot Aku tuh kenal apa sih? Orang ngajarin udah capek-capek Malah cuma bengong doang Bengong itu siapa sih? Hah? Gak ada yang bengong di sini? Terus tadi kamu tuh ngeliatin apa? Kamu kan lagi jelasin Ya aku liatin kamu lah Astaga lu sih bu Bu ada siatan bu? Hah? Setan Setan Dimana setan? Ibu liat di pintu itu Aku doang yang ngeliat Atau Cuma yang Hah? Masa sih? Mana setan mana? Katanya gak takut setan Katanya Nyi Nyebelin tau gak sih? Abis Serius banget sih Kerapat Mau belajar Eh belajar Lagi belajar Jamnya Selesai kantor lagi Haruskan kita sambil ekstra-ekstra lesson gitu Ya tapi Kat Gak usah nyebelin gitu dong Kamu tuh nyebelin banget tau gak sih Yaudah-yaudah aku ajarin lagi ya Nah di sini itu Nanti aku akan bikinin rangkumannya buat kamu Nanti aku akan bikinin rangkumannya buat kamu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau ragukan hatiku Besok Di Melati untuk Marvel Kamu tau kan Tipe orang yang disukai oleh Melati? Dia suka orang yang pintar dan bekerja keras Jangan sampai dia melihat sosok itu di Marvel Kalau sampai itu terjadi Kamu akan kalah telak di itu Dia love as? Berarti Dika love siapa? Jadi kamu masih cinta salah perempuan itu? Melati? Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan-jangan kau hiraukan pacarmu Putuskanlah saja pacarmu Jangan-jangan kau menolak cintaku Jangan kau menolak cintaku Jangan kau menolak cintaku Terima kasih telah menonton!